Fimnas menjadi pengalaman yang berhasil dan harga yang mahasiswa tidak akan pernah melupakan dari event ini. Pesan kami untuk generasi unji berikutnya, teruslah berkaya, cari ije-ije kreatif untuk pemberdayaan masyarakat tentang penelitian, bahkan tentang kebirausahaan. Dari pertama kami tim Fimnas 31 Universitas Jukunegoro, mengikuti kegiatan mulai dari pelatihan untuk materi, kemudian juga pembuatan powerpoint untuk presentasi kami, dan terakhir diakhiri dengan sesi diskusi, sesi tanya jawab dengan dosen, pembimbing, serta pembimbingan dari BKM. Pada hari kedua, kita melakukan presentasi yang telah kita buat, ada pula ice baking, kita penyempurnaan powerpoint setelah itu, dan kita melakukan presentasi lagi, ada pula kita merubah bagi alat-alat kita, karena kita penyempurnaan powerpoint setelah itu, tinggal atau kembali. Hai, jadi waktu ikut PM pada hari kedua itu aku, nah jadi aku diantar naik odong-odong, sama kontinumen UDIP Gymnas 31. Nah, untuk hari kedua itu, aku selain PM, juga aku mengkalki materi di ruangan smartphone kelas B di UNY jelas, terus aku juga change sound sama tim aku, GBAT, dan kami berusaha untuk bisa penunjukan terbaik pada saat PMNAS 31. Selanjutnya di hari keempat, pada pagi hari, itu kami melaksanakan loading poster, yang mana tujuannya untuk penggiatan tempat poster, yang mana juga dibarengan dengan pembukaan acara B di UNY jelas, setelahnya pada jam 1 tiang, kami melaksanakan penilaian poster, dan dilanjuti dengan pada sore hari ini sekitar jam 4, itu dilaksanakan presentasi hari pertama, namun pada hari itu, musim-musim saya tidak mendapat kuncian untuk ditampil pada hari ini. Pada hari ini, kami melakukan presentasi hari kedua, dan kemudian kami beristirahat di sore hari, dan di malam hari, kami bermain bersama dengan mengelilingi berapa tempat di UNY. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!